Sampai jumpa di video selanjutnya. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari tanah air. Saya Isabella Fauzi, nilai beletin Indonesia siang selengkapnya. Pemirsa penyanyi Roma Irama Senin pagi mendatangi kantor panitia pengawas pemilu Panwaslu di Jalan Suryo, Pranoto, Jakarta Pusat. Raja Dangdut itu memenuhi panggilan pemeriksaan Panwaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu kada, yaitu melakukan kampanye yang memasukkan unsur sara beberapa waktu lalu. Pemirsa seorang ibu hamil terpaksa melahirkan bayinya di teras rumah sakit umum Nagan Raya di Aceh Nanggro, Aceh Darussalam. Akibat tidak mendapat pertolongan medis, bayinya itu meninggal dunia. Ya sementara itu menjelang lebaran, pemirsa petugas gabungan dari dinas pertanian dan dinas perindustrian serta perdagangan menggelar razia di sejumlah pasar di kota Bogor. Dalam razia kali ini, petugas menemukan daging, ayam busuk, makanan berformalin, dan borak serta tahu berformalin. Razia serupa juga dilakukan petugas di Kelaten, Jawa Tengah. Brigadir Sahidin, oknum polisi yang menembak warga sipil hingga tewas terancam hukuman ganda. Selain dipecat dari korps ya, oknum polisi ini juga akan menjalani persidangan pidana umum. Jelang lebaran masih banyak jalur mudik yang rusak. Informasinya segera hadir sesaat lagi. Pemirsa jelang arus mudik lebaran 2012, ruas Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami kerusakan hingga kini masih belum diperbaiki. Padahal ruas jalan ini akan dilalui ribuan pemudik kendaraan roda 2 asal DKI Jakarta. Para warga yang akan melakukan aktivitas mudik lebaran dengan kendaraan pribadi dihimbau tidak menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Himbauan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring ini, bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemudik saat berkendara di Jalan Raya. Kurangnya dukungan pemerintah dituding berperan atas kegagalan Indonesia di Olimpiade. Buletin Indonesia siang segera kembali. Pemirsa prestasi Indonesia di ajang Olimpiade London 2012 menurun drastis. Indonesia hanya meraih satu perak dan satu perunggu. Sejumlah pihak menilai kegagalan Indonesia meraih medali emas di Olimpiade London 2012 merupakan dampak dari kurangnya dana dan dukungan pemerintah. Pemirsa pemilu 2014 masih dalam hitungan tahun, namun berbagai upaya dilakukan sejumlah partai politik untuk ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Minggu sore, Partai Nasdem Bekasi dan Karawang menggelar rapat koordinasi daerah dan membahas soal strategi dalam pemenangan pemilu mendatang. Ya, pemirsa informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Isabella Fauzi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!